Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Habat bagi-bagi Prabowo Subiato kembali menegaskan Ancaman serangan senjata biologis bagi negara kesatuan Republik Indonesia Pandemi COVID-19 yang belum juga usai Dianggap Prabowo sebagai alarm seluruh rakyat Indonesia Pernyataan itu dilontarkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Saat meresmikan fasilitas baru di Rumah Sakit Pusat TNI Yangatan Darat, Gatot Subroto Kamis 3 Januari 2022 Prabowo menyatakan bahwa di masa depan Yang menjadi ancaman utama bagi Indonesia bukan lagi bahaya pecahnya perang konvensional Melainkan serangan senjata biologis yang jauh lebih berbahaya Karena lawannya dihadapi tidak terlihat secara fisik Dalam peperangan yang akan datang Ancaman yang besar bagi negara kita akan semakin berbentuk lain Di antaranya adalah ancaman biologi Ujar Prabowo Karena itu, datangnya pandemi saat ini adalah alarm bagi kita Agar kita lebih fokus, lebih memperhatikan masalah medis katanya Seperti yang diketahui Hingga hari ini pandemi masih membelenggu dunia Bahkan sudah hampir 2 tahun virus dari Wuhan, China Menebar teror bagi 200 juta lebih rakyat Indonesia Oleh sebab itu, Prabowo menyatakan pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan Khususnya bagi prajurit TNI di tiga matra Sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Jawatan kesehatan Dinas kesehatan merupakan dukungan yang sangat vital Bagi keberhasilan sebuah angkatan perang Ucap Prabowo melanjutkan Adanya pelayanan kesehatan yang andal itu Adalah moral bagi prajurit di semua garis Baik darat, laut, dan udara katanya Bagaimana sahabat bagi-bagi? Silahkan kalian berbagi pendapat tentang masalah ini Dengan corot-coret di dinding komentar Terima kasih sudah simak video ini sampai akhir Dan untuk kalian yang selama ini rajin simak video-video dari kami Dan belum sempat subscribe Silahkan berikan like dan subscribe-nya Agar channel ini bisa berkembang Terima kasih Wassalam Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!